Halo sahabat gamers kali ini kita bakal bikin video tentang Rexus GX200 untuk bermain game kalau duty mobile ya jadi kita bakal coba pakai gamepad main game kalau duty mobilnya temen-temen nah kalau di Rexus otomatis yang seri GX200 nya adalah yang support secara direct play ya baik itu di chipset MediaTek, Exynos, Snapdragon, dan Kirin tanpa aktifasi temen-temen jadi di semua chipset dia bisa connect langsung temen-temen dan di aplikasi tersendiri yaitu keylinker seperti ini nah sebelum kita buka keylinkernya kita hidupkan dulu gamepadnya temen-temen kita buka setting ya dan atau kalian bisa juga buka keylinker terlebih dahulu hello hello semua hello lagi ini izinkan juga dan kita kembali ya nah disini biasanya ada koneksi langsung ya ini minta update kayaknya kita update dulu sedikit oh ya ada update baru ya temen-temen ya mungkin ada sedikit optimization jadi kita update update sedikit ya cuma 11 MB kok oke udah selesai kita buka ya kita buka kembali oke nah sekarang kita tes ya HP ini adalah HP berchipset MediaTek OS 10 ya Androidnya dan kita langsung tes pakai main call duty mobile ini sepertinya minta kita mau depair ya ini belum mau depair sepertinya kita coba mau depair dulu kita buka sini terus Bluetooth pair new device GX200 nya diklik hello dan pair ini sudah terhubung ya lampunya diem biasanya seperti itu nah kalian kembali ke keylinkernya disini kita tadi mau main call duty ya tapi kalau dia nggak ada misalnya ini kita cari game yang nggak ada itu nggak bisa kita add ya ini cloud mode kodenya kode itu adalah settingan profile yang simpan orang secara cloud tapi kalau kalian mau main langsung bisa main langsung nanti kita map di dalam juga bisa nah disini kita mapping pakai yang ada aja ya kalau buti kita klik ini sudah ada settingan bawakan pabrik ya dan ini sangat luar biasa ya tepat banget dengan tombol-tombolnya sudah ada temen-temen kalian bisa bisa lihat itu tepat banget ya sekarang kita pilih back jadi nggak perlu lagi kita tinggal klik oke ya sorry mana sih biasanya ada untuk tes ya temen-temen nah ini adalah key test kita ini adalah buat ngetes-ngetes tombol-tombolnya aplikasi ngetesnya lumayan bagus juga temen-temen detail banget ya jadi luar biasa nih nggak kalah sama play digi effect temen-temen nah sekarang kita tes mainin kalau butinya mana sih ya read oh ini readnya atau langsung buka ya ini kayaknya sudah ada yang playing button Oh ya kita langsung buka aja temen-temen dia nanti load profile otomatis kita buka kalau butinya Lexus ini ada claim nya temen-temen jadi saya cabut dulu biar nggak nganggu oke ini udah kita di dalam game ya kita kembali dan buka setting dulu ya lalu custom layout seperti biasa kita mapping temen-temen karena mapping bawaan ini tekan mode juga bisa dibukanya mapping bawaannya kurang pas temen-temen Nah itu bisa lihat untuk HPnya kita udah cek dan itu kurang pas kita pilih aja delete ya delete nya itu nggak bisa semua ya berarti temen-temen ya terpaksa kita nge-add dulu temen-temen atau nge-passin aja dulunya analog kirian arah kanan ini ulti kayaknya coba kita delete satu-satu oke kayak gitu cara delete nya ternyata klik tombol dan hapus nanti kita mapping awal dari awal terlalu banyak custom kayaknya Oke sampai disini kita mapping ya kita tekan add analog kiri taruh sini Cilin analog kanan eh sorry nggak bisa sekaligus analog kiri dulu ya klik lagi add button analog kanan taruh sini nah ini interview terus ini firenya tekan dulu add r2 untuk tembak add lagi l2 untuk scope add lagi bullet untuk eh jongkok add lagi X untuk loncat atau ah add lagi X untuk reload add lagi R1 untuk ini bom nah sisanya temen-temen tinggal tambahin ya arah kiri buat senjata satu misalnya senjata lagi sih senjata dua terus kita disini pakai skorstrik skorstrik di sini skorstrik bawah terus add lagi R3 oke L3 itu digunakan untuk ini skorstrik yang misalnya nah seperti ini terus ngambil senjata kita pakai X juga temen-temen tapi temen-temen tinggal klik aja ya klik dua kali terus ini kalau nggak salah bisa dijadikan dua tombol ya satu ini jadi dua tombol sliding makro shoot atau gini deh kita klik lagi kalau diklik langsung dia jadi buat ngetes tombol temen-temen kita klik aja lagi add button terus kita klik tombol X nah dia boleh ada dua kayaknya ini untuk pik sekalian ya sama plan bom juga boleh kayaknya bisa sampai tiga deh nah ini kita lagi pasang bom juga bisa oke terus kita coba lagi apa ya kayaknya udah selesai Oh ya lari ya temen-temennya larinya kita pakai R3 deh jangan L3 L3 ini buat lari tambah lagi R3 buat misail skorstrik misail terus udah deh kayaknya buka map boleh kalau mau tambahin buka map buka map kita pakai tombol atas bawah kanan kiri udah semua ya buka map kita pakai tombol L1 udah L1 l1 ulti aja temen-temen ini nah buka mapnya disini cuman ada ada sisa tombol start sama kombinasi ya kita coba pakai start aja deh buka map klik dulu add button start taruh sini open map close map kalau sudah jangan lupa di save mau save kemana misalnya kalau A itu untuk PUBG kalau update dan lain-lain seperti itu saya savenya ke A aja untuk kalau update nah jadi temen-temen kalau misalnya mau main PUBG atau yang lain tekannya gini lepas kita lihat konfliknya udah berubah kan itu mungkin untuk Mobile Legends sekarang kita mau main Call of Duty lagi home apa tadi ya home home X atau home A tadi belum kita lihat tadi home A ternyata untuk Call of Duty jadi kalau kita mau main Call of Duty tekan home A 3 detik aja lihat konfliknya tekan mode udah pas kan nah berarti ini ada konflik yang kita simpan untuk game Call of Duty nah disini kita ada butuh tombol tambahan ya buat manjat pisau dan apa itu kita klik aja add lalu kita pakai tombol boleh misalnya pakai segitiga kan belum ya yeh taruh sini intinya temen-temen apal aja sih ini arah bawah buat apa sih kok ada dua nah ini buang aja deh gilet save ke home A setelah selesai temen-temen kita boleh kembali ke dalam game lagi ini cancel back ya kita tes multiplayer start dan kita tes mainin temen-temen ya oke ini kurang tinggi kayaknya temen-temen nah kita bisa tes oh ya select oke kita tes temen-temen mainin pakai stick rexus l3 nya lari ya saya lupa pasang holdnya ADC matiin temen-temen jadi saat nembak tuh gini enggak 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 skop dulu dia kalau skop tuh lucu jadinya temen-temen ya nah kita bisa kayak gini ternyata kalah temen-temen ya udah kita pakai mirror skin soalnya jadi gak delay sedikit gak apa-apa deh buat ngetes doang mana sih musuhnya ini bom tadi ya musuhnya entah kemana nih temen-temen kita lihat map tekan start close map tekan start lagi ya ini lihat map close map jadi kalau pakai stick tuh enak temen-temen layarnya besar jadi enggak enggak nutupin layar kita temen-temen ini agak kurang lancar ya analog kanannya klik aja ininya klik lagi joystick atau untuk view sih kayaknya untuk view nah ini mungkin tadi salah setting joystick ya joystick itu kan analog kiri bagusnya kalau untuk kan itu biasanya view kita save nah kita tes nah ini baru nyaman temen-temen salah setting di awal kayaknya gaya mainnya tuh gitu temen-temen ya agak-agak gimana gitu ini musuhnya pada kemana sih gimana mau ngetes ya kan muter-muter mungkin saya tiap hari main ini kok temen-temen call of duty yang keluar di PS5 jadi kalaupun suruh main HP pakai tangan mungkin udah enggak bisa lagi ya kecuali tablet atau di iPad 4 jari bisa lama sih nah kalau kalian pakai skill boleh ini pakai klik kanan eh sorry apa sih tadi nah ini skillnya skill keduanya kan arah bawah kalau nggak salah ya oke skill ketiganya tuh kan baru launcher oke ini sudah ya oke temen-temen ya pokoknya gitu-gitu aja sih sama sama aja sama IPGA sama stick lainnya cuma kan kalau di Mediatek hebatnya stick ini kita nggak perlu setting lagi nggak perlu apa ya nggak perlu aktifasi temen-temen itu aja sih canggihnya temen-temen kalau GX-Rexus GX200 ya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen beli gamepad ini lumayan bagus ya dan berkualitas juga gamepadnya luar biasa terima kasih juga udah nonton jangan lupa di subscribe like dan share temen-temen kalau kalian punya eh pertanyaan silahkan komentar di di bawah temen-temen nanti kita kasih solusi selamat menikmati sub indo by broth3rmax